Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang InsyaAllah 2024 berangkat Gratis keberangkatan umroh sebelum haji Dibersamai oleh Ustaz Hanan Yasir Dan juga Ustazah Imratul Azizah Buruan daftar sekarang juga Sebelum harga naik Baik Mari kita memasuki kitab Sahih Adabul Mufrat Yang dikarang oleh Imam Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merahmati beliau Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meluaskan kubur beliau Semoga apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari Di dalam kitab Adabul Mufrat Menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk kita semuanya Amin Allahumma Amin Untuk hari ini kita Satu bab sebelum gelas-gelas kaca Ada yang kita bahas Yakni kalau di buku hitam Halaman 409 Atau hadis ke 882 Yang buku kuning itu ada di nomor 882 Untuk buku yang berwarna hitam Sampulnya ada di 409 Sudah ketemu? Baik Bismillah Semoga Allah memudahkan kita Saya bacakan dulu hadisnya Ibu-ibu An Aisyata Zawjatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallama Ta'ul Sa'ala Unasun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Adil Quhhani Faqala lahum Laisu Ibunda kita Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Beliau berkata Datang Unasun Unas Ini adalah jama' Dari Insan Ya Maka Datanglah Manusia Atau datanglah Orang-orang Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang mereka Lakukan Mereka bertanya Sa'al Sa'al itu Adalah Pertanyaan Dan Syekh Usaimin Rahimahullahu Ta'ala Beliau pernah Membahas Masalah So'al Atau Sa'al Ini kata beliau Sa'al ini Terbagi menjadi dua Ada pertanyaan Yang Mamduh Ada pertanyaan Yang Madmum Ada pertanyaan Yang hukumnya Adalah terpuji Ada pertanyaan Yang hukumnya Tercelah Nah ini juga penting nih Jadi kan Banyak tuh Dalam hadis Sa'ala Sa'ala Bertanyalah Seseorang Kita harus tahu Apakah semua pertanyaan itu Boleh diajukan Atau ternyata Ada pertanyaan yang tercelak Maka Syekh Usaimin mengatakan Bahwa pertanyaan itu Terbagi menjadi dua Ada yang Mamduh Itu adalah Terpuji Kapan pertanyaan itu Terpuji teman-teman Jika dia ingin mengetahui Sesuatu dari agama Dan dia kondisinya Sama sekali Belum mengetahuinya Atau dia sudah mengetahui Tapi ingin Lebih memperdalam Memperjelas Itu namanya pertanyaan Yang mamduh Yang terpuji Mamduh itu terpuji Madmum itu tercelah Ya Bisa nulisnya ya Mamduh Mim Mim Dal Waw Ha Mamduh Mim Disambung Mim Dal Dal sama waw Tidak disambung Karena ada huruf itu Yang tidak bisa disambung Dengan huruf setelahnya Berapa huruf? Ayo Enam Zur Daud Zur Daud itu Za Ra Dal Alif Waw Zal Pernah belajar tidak Imla Teman-teman Pernah ya? Kalau biar lebih mudah itu Disingkat saja Zur Daud Nah huruf-huruf ini Tidak bisa disambung Dengan huruf setelahnya Coba ada huruf Za Nanti Za Dengan huruf setelahnya Apakah bisa disambung? Tidak Ra Dengan huruf setelahnya Apakah bisa disambung? Tidak Dal Apakah bisa disambung Dengan huruf setelahnya? Tidak Maka terkumpulah Sebuah huruf Enam huruf ini Yaitu Huzur Dawud Tadi yang pertama Memduhun Itu pertanyaan yang terpuji Kapan pertanyaan terpuji? Ketika seseorang Dia ingin mengetahui sesuatu Atau sudah mengetahui Ingin lebih memperjelas Yang kedua adalah Madzmum Madzmum itu Pertanyaan yang tidak terpuji Contoh misalnya apa? Pertanyaan yang dia mengetahui jawabannya Namun dengan maksud mendebat Itu tidak boleh Ini pertanyaan yang tidak terpuji Jadi dia bertanya Sudah tahu jawabannya Tapi Tujuan utamanya adalah Untuk mendebat sang guru Misalnya Baik Kemudian Disini Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW Apa yang ditanyakan orang-orang Yang mereka tanyakan adalah Tentang Dukun Kuhan itu dukun Berarti coba Teman-teman analisa Pertanyaan ini Maksudnya pertanyaan yang Mamduh Atau madzmum Yang mana? Yang terpuji Atau tercelah? Ayo Mereka bertanya Tentang Dukun Ayo Mamduh atau madzmum? Hmm? Apa? Madzmum Tercelah Apa terpuji? Pertanyaan ini adalah Pertanyaan yang terpuji Karena mereka bertanya Sebenarnya ada apa Dengan dukun Gitu loh Jadi mereka tuh pengen tahu Agar tidak terjebak Kedalam kesalahan yang ada Nah Terkadang Teman-teman Subhanallah Pertanyaan itu Juha Tergantung Maksud yang bertanya Jadi tidak Semuanya Apa yang Kayak misalnya dukun Itu kan negatif Berarti pertanyaannya Langsung dia Pertanyaan tercelah Tidak Tapi kalau memang Dia bertanya sesuatu Yang dia Tidak mau Akhirnya masuk Kedalam keburukan Maka pertanyaan ini Digolongkan dengan Pertanyaan yang mamduh Yang terpuji Maka mereka mengatakan Maka mereka mengatakan Kemudian ketika Orang-orang ini bertanya Kepada Rasulullah Siapakah dukun Maka Rasulullah S.A.W. menjawab Laisu Bishayin Apa yang mereka katakan Adalah Tidak Benar Laisu Bishayin Laisu itu tidak ada Maksudnya sama sekali Tidak benar Tolong digaris bawahi Jadi perkataan dukun Kata Rasulullah S.A.W. Itu adalah Perkataan Yang tidak benar Kenapa saya katakan Digaris bawahi Karena banyak Nanti Orang-orang yang mengatakan Tapi juga kadang Yang dikatakan dukun Itu ada benarnya Gitu ya Ibu-ibu ya Bahkan kalau di tempat kita Itu di negeri kita Dukun itu bukan lagi dukun Disebutnya Tapi kadang Diplesetkan ke Orang pintar Paranormal Siapa lagi Apa biasanya Orang pintar Gitu ya Atau paranormal Gitu kan ya Biasanya ya Tidak langsung disebut Sebagai dukun Padahal jelas Dukun itu adalah Orang-orang Yang dia Mengaku-ngaku Mengetahui Hal-hal goib Padahal Yang mereka Dapatkan Berita itu Mereka dapatkan Dari syaitan Coba nanti kita lihat Kenapa kok Ada kata-kata Orang-orang Yang bertanya Kepada Rasul Mereka mengatakan Fakalu ya Rasulullah Ya Rasulullah Mereka mengatakan Fainnahum yuhaddisuna Bishai'in yakunu haqqan Tapi terkadang Apa yang dikatakan Dukun itu Benar-benar terjadi Pernah gak Ibu-ibu Ada orang Dia datang ke dukun Mempercayai Dan Akhirnya itu terjadi Pernah Pernah berjumpa Dengan orang-orang Yang dipikirkan Pernah Terutama Yang dia Belum Belajar Bagaimana Konsekuensi Dari mendatangi Dukun Karena Orang-orang Yang mendatangi Dukun Kemudian Dia bertanya Dan juga Ia Mempercayainya Maka Solatnya Tidak diterima Dalam kurun Waktu Empat puluh Hari Ngeri kan Empat puluh Hari loh Solatnya Ditolak Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita Tidak boleh Mempercayai Kabar-kabar Yang Berasal dari Dukun Termasuk Di antaranya Ramalan-ramalan Itu juga Tidak boleh Diramal Tahun Sekian-sekian-sekian Presiden kita Misal Tahun 2024 Adalah Bulan Kita boleh Tidak boleh Karena itu Belum terjadi Atau Misalnya Ramalan Dua tahun lagi Kiamat terjadi Misalnya Itu juga Tidak boleh Kan pernah Heboh Di tempat kita Tanggal cantik Tanggal 12 Bulan 12 Tahun 2012 Ingat tidak Teman-teman Siapa yang hidup Di tahun 2012 Kala itu Diramalkan Kiamat terjadi Sampai ada Bukunya Bestseller lagi Banyak yang beli Padahal Indonesia kan Negara Muslim ya Tapi itu Buku banyak yang beli juga Kenapa Penasaran orang-orang Dan kalau orang Beriman Pasti Dia tidak akan Beli Bukunya Kenapa Karena yang namanya Hari kiamat itu Tidak ada yang Mengetahui Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Ya walaupun Rasulullah S.A.W. Memberitahukan Bahwa hari kiamat itu Terjadi hari Jumat Tapi tidak tahu Kapan pastinya Tidak tahu Dan termasuk Di dalamnya Teman-teman Hati-hati Bukan hanya saja Orang yang Dia pergi ke dukun Namun Orang yang Mempercayai Zodiak Zodiak Juga sama Hukumnya Subhanallah Siapa dulu Ibu-ibu yang masih muda Ya gak ada kerjaan Baca-baca Taurus Aquarius Apa lagi Aria Siapa lagi mau parah Ya gitu lah ya Siapa dulu Kayaknya kita-kita semua Pernah ya Terus kita Setelah baca itu Akhirnya gimana Ternyata tahun ini Tahun keberuntungan Misalnya ya Ternyata Orang-orang Aquarius Begini-begini Begitu ya Subhanallah itu Dosa Ibu-ibu Semoga Allah Mengampuni Dosa-dosa kita Karena Ketidaktahuan kita Subhanallah Dan kita ajarkan Kepada anak-anak kita Nah Gak boleh percaya Kayak gitu Kenapa Karena Saya yakin Akan kembali berulang Ya Akan kembali berulang Yang namanya tren Aquarius Taurus Aries Itu tuh nanti ada lagi Cuman kita gak tau Kapan trennya Saya tuh Melihat ya teman-teman Di kehidupan dunia ini Sesuatu yang sudah Ngetren Zaman dulu tuh Balik lagi Balik lagi di zaman sekarang Dengan tokoh Dan waktu yang berbeda Apa sekarang yang Sering saya lihat Tren Yang ada di anak-anak muda Zaman sekarang Yang ada adalah Baju dimasukkan Ya Kemudian mereka Pakai Coba aja lihat Apa Pakai celana Atau pakai rok Tapi dimasukkan Kan tren anak muda Zaman sekarang Ingat Nah itu kan tren Zaman dulu ya Kembali lagi Ke zaman sekarang Subhanallah Langsung Anggluk-anggluk Oke lihat kan banyak Coba lihat Kalau kita lihat Banyak sekali tuh Anak-anak muda Yang sekarang Trennya dimasukkan Baju Padahal Subhanallah Ya teman-teman Orang-orang yang Memasukkan bajunya Itu akan semakin Membentuk auratnya Dan itu yang Memasukkan adalah Para wanita muslimah Kenapa saya katakan Wanita muslimah Karena mereka berkerudung Iya Walaupun kerudung mereka Belum memakai Kerudung syari'i Tapi ketahui lah Bahwa hal yang demikian Itu mengundang fitnah Bagi kaum laki-laki Subhanallah Baik Kita lanjutkan Jadi Perlu diketahui Bahwa Ternyata ada Perkataan-perkataan Dukun Yang ketika Mereka berkata Benar terjadi Ya Faqalan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Tilkal kalimatu Minal haq Kata beliau Perkataan itu Adalah perkataan Yang memang benar Dari langit Ya Perkatanya itu benar Bukan dari Dukun Bukan Tapi dari langit Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Iyaktafuhas syaiton Syaiton mencuri Berita dari langit Ya Syaiton mencuri Berita dari Dari langit Kemudian Fayukor Kiruhu Biudzunai Waliyihi Kemudian Syaiton Membisik-bisikkan Berita yang mereka curi Dari atas langit Kemana mereka Bisikkan Ketelinga para Dukun Jadi bisikin Bisik-bisik Dan apa yang terjadi Kakar atid dejajah Sebagaimana Kokokan ayam Kokokan ayam kan Ribut kan ibu-ibu Kalau ayam sedang berkokok Gimana Ribut Masya Allah Dan dukun Berita dari langit Dapat satu kalimat Dicampur-campur Teradukkan Sampai Dengan Seratus Kedustaan Saya akan cerita begini Tentang Berita pencurian Dari langit itu Terjadi Dalam tiga level Teman-teman Ya semoga ini Bermanfaat Sebelum diutus Nabi kita Muhammad S.A.W Setelah diutus Nabi kita Muhammad S.A.W Dan setelah Wafat Nabi kita Muhammad S.A.W Jadi ada Tiga Masa Berita dicuri Dari langit Pernah ada yang Belajar kitab Tawheed Coba teman-teman Yang disini Yang pernah belajar Kitab-tawheed Saya ingin tahu Belum Baiklah Jika belum Di dalam kitab Tawheed itu Disebutkan Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ya Dalam syarahnya Fathul Majid Bahwa Pencurian Berita dari langit Terjadi Dengan tiga masa Yang pertama Sebelum Rasulullah S.A.W Diutus menjadi Nabi Berarti pada Zaman Nabi-Nabi Terdahulu Ketika Fir'aun Pada zaman Nabi Musa S.A.W Dia sangat dekat Dengan para penyihir Dia sangat dekat Dengan para dukun Fir'aun Yang waktu Di masanya Nabi Musa S.A.W Itu terkenal Dekat dengan Para dukun Apa yang Didapatkan Berita Oleh Fir'aun Didapatkan Bahwa Akan datang Tahun ini Bayi Laki-laki Dari Bani Israel Yang mana Bayi ini Kelak Nanti Akan Meruntuhkan Kerajaan Fir'aun Maka Kata dukunnya Dibisikin Kepada Fir'aun Maka Langkahmu Adalah Bunuh Setiap Wanita Yang melahirkan Bayi Laki-laki Di tahun ini Pas Pas Berita Yang disampaikan Oleh Syaiton Itu Benar Nyata Lahirlah Nabi Musa S.A.W Jadi Dulu Dulu Waktu sebelum Rasulullah S.A.W Diutus Maka Syaiton Syaiton Ini Dia punya Tempat Di langit Coba Dibuka Surah Al-jin Surah Al-jin Juz 29 Baik Dibuka Dibaca Teman-teman Ayat 8 Surat Jin Ayat 8 Yuk Teman-teman Dibaca Surat Al-jin Dulu Ta'awud Terlebih Dahulu A'udhu A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Wa Anna Lamas Nass Sama Afa Wajad Naha Muli'at Harasan Shadidaw Wasyubah Baik Apa kata Jin Dan Sesungguhnya Kami itu Telah Mencoba Mengetahui Berita-berita Yang dari langit Maka Kami mendapatinya Penuh dengan Penjagaan Yang kuat Dan panah-panah Api Subhanallah Dan ini Keadaannya Teman-teman Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah diutus Menjadi Seorang Nabi Dulu Sebelum Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diutus Menjadi Seorang Nabi Maka Jin-jin ini Dia Memiliki Tempat Di atas Langit Coba baca Selanjutnya Di ayat yang Kesembilan Boleh Bareng-bareng Atau Dipimpin Silahkan Mbak Nuni Atau Umu Ibrahim Boleh Dipimpin Baca Surah Al-jin Ayat Sembilan Munggu Umu Ibrahim Sampun Sampun Lihat Teman-teman Coba Perhatikan Tadaburi Surah Jin Ayat Sembilan Subhanallah Disini Allah Menjelaskan Kata para Jin Sesungguhnya Dulu Kita itu Ada Tempat Dimana itu Di atas Langit Jadi Jin itu Dia punya Tempat Nyalip Namun Sekarang Setelah Rasulullah Diutus Menjadi Nabi Maka Allah Siapkan Panah-panah Siapkan Bintang-bintang Yang akan Melempari Dengan Api Yang sangat Panas Kepada Syaiton-syaiton Yang berusaha Mencari Berita Dari Langit Jadi Dulu Teman-teman Sebelum Rasulullah Diutus Menjadi Nabi Itu Berita Pencurian Berita Dari Langit Sangat Masif Banyak Sekali Kenapa Karena Mereka Punya Tempat Syaiton Punya Tempat Di atas Langit Sana Namun Setelah Rasulullah Diutus Menjadi Seorang Nabi Subhanallah Allah Jaga Benar-benar Bahkan Kata Syaiton Di Rahimahullahu Ta'ala Ketika Rasulullah Diutus Menjadi Seorang Nabi Maka Subhanallah Saya merinding Kalau Cerita Ini Allah Benar-benar Jaga Syaiton Syaiton Tidak Bisa Mencuri Berita Dari Langit Kenapa Karena Itu Masa Turunnya Wahyu Ya Allah Jadi Sebenarnya Teman-teman Al-Quran Yang ada Di Depan Kita Itu Masya Allah Benar-benar Allah Yang Menjaga Dari Mulai Diturunkannya Kemuka Bumi Ini Allah Jaga Caranya Benar-benar Bersih Tidak Ada Syaiton Yang Mencuri Berita Langit Benar-benar Ketap Penjagaannya Dan Sampailah Al-Quran Ada Di Depan Kita Dan Kalau Kita Lihat Ketika Allah Mengatakan Kepada Gunung Wahai Gunung Kalau Al-Quran Ini Diturunkan Kepada Engkau Apa Yang Akan Kau Rasakan Apa Kata Gunung Kita Takut Kepadamu Wahai Rabku Ya Subhanallah Siapa Yang Tidak Takut Dengan Al-Quran Manusia Ada Manusia Yang Didepannya Sudah Diturunkan Al-Quran Amalkannya Padahal Al-Quran Subhanallah Ibu-ibu Adalah Mu'jizat Terbesar Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Cara Ketika Allah Menurunkan Kemuka Bumi Benar-benar Dijaga Ketat Tidak Diperbolehkan Para Dukun Untuk Mencuri Berita Dari Langit Dan Yang Ketiga Setelah Rasulullah Sallallahu Wafat Maka Kemudian Kata Syed Sa'ad Beliau Mengatakan Bahwa Ketika Rasulullah Sallallahu Telah Wafat Berita-berita Dari Langit Itu Mulai Dicuri Kembali Tapi Tidak Semasif Sebelum Rasulullah Sallallahu Diotus Kemuka Bumi Jadi Kapan Banyak Berita Dari Langit Itu Yang Dicuri Sebelum Rasulullah Diotus Pada Masa-masa Jahili Itu Banyak Sekali Namun Setelah Rasulullah Sallallahu Diotus Menjadi Seorang Nabi Kemudian Beliau Wafat Dan Berita-berita Itu Ada kalanya Benar Ada kalanya Tidak Dan Juga Berita-berita Yang Dicuri Oleh Syaitan Tidak Semudah Caranya Sebelum Rasulullah Sallallahu Diotus Menjadi Seorang Nabi Jadi Sekarang Kita Tahu Bahwa Tidak Semua Perkataan Dukun Itu Benar Tidak Semua Perkataan Dukun Itu Bisa Dipercayai Subhanallah Dan Ketahuilah Bahwa Ketika Dalam Sebuah Tempat Itu Terlalu Banyak Kelenak Kelenik Terlalu Banyak Hamba Hamba Allah Yang Mengagung Dukun Maka Ketahuilah Dukun Dukun Syaitan Syaitan Itu Semakin Menjadi Jadi Betul Bahkan Dalam Surah Al-Jin Disebutkan Ada Manusia Yang Meminta Kepada Jin Untuk Meminta Perlindungan Teman-teman Tugas Kita Sebagai Hamba Allah Yang Saat Ini Sudah Diberikan Oleh Allah Nikmat Petunjuk Hidayah Maka Tugas Kita Adalah Menyebarkan Kebenaran Dan Agama Yang Mulia Ini Jikalau Kita Melihat Ada Orang-orang Yang Masih Berbuat Kelenak Kelenik Masih Mempersembahkan Sesajen Kepada Syaitan Kepada Jin Maka Tugas Kita Adalah Menyampaikan Kebenaran Ini Namun Menyampaikannya Pun Dengan Hikmah Tidak Dengan Serampangan Karena Di Indonesia Raya Yang Tercinta Ini Masih Ada Yang Namanya Undang Undang Pernah Kan Kejadian Tahun Berapa Itu Yang Orang Nendang Sajen Akhirnya Di Penjara Di Gunung Semeru Semeru Itu Kan Pernah Ada Laki-laki Lihat Sajen Langsung Ditendang Akhirnya Dipolisikan Di penjara Laki-laki Subhanallah Apalagi Subhanallah Di tempat Kita Di Yogyakarta Itu Masih penuh Dengan Subhanallah Hal-hal Yang Demikian Maka Apa Yang Bisa Kita Lakukan Minimal Kita Berdoa Kepada Allah Meminta Kepada Allah Ya Allah Jadikan Kota Yogyakarta Ini Kota Yang Mana Banyak Ilmu Agama Kota Yang Mana Banyak Menyebar Sunnah Ya Allah Ampunilah Dosa Orang-orang Yang Dia Tidak Mengetahui Akan Ilmu Yang Engkau Turunkan Kenapa Banyak Orang-orang Kalau Mau Panen Dia Ada Sesajen Kalau Mau Nanam Padi Diserahkan Sesajen Terlebih Dahulu Karena Mereka Tidak Mengetahui Bahwa Allah Yang Menjaga Sawa-sawa Mereka Mereka Belum Mengetahui Bahwa Yang Memberikan Rizki Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Apapun Dan Kapanpun Teman-teman Kalau Kita Lihat Hal-hal Yang Demikian Mari Kita Bersama-sama Menegur Atau Berda'wah Dengan Cara Yang Lembut Kenapa Karena Kalau Kesirikan Itu Dibiarkan Terjadi Dimana-mana Maka Lambat Laun Ya Subhanallah Musibah Musibah Akan Datang Dan Ketika Allah Mengadab Sebuah Negeri Walaupun Disitu Ada Orang-orang Satu Dua Dia Orang-orang Bertauhid Tapi Tidak Mau Beramar Ma'ruf Nahimungkar Maka Disitulah Allah Mengadab Semuanya Subhanallah Jadi Penting Bagi Kita Untuk Tetap Mengingatkan Kalau Kita Sudah Mengingatkan Ternyata Orang Yang Diingatkan Belum Mau Untuk Berhijrah Belum Mau Untuk Berpindah Dari Satu Kebodohan Menjadi Satu Yang Nyata Yang Benar Maka Itu Bukan Tugas Kita Yang Terpenting Adalah Kita Mengingatkan Baik Dari hadis Ini Kita Bisa Mengambil Sebuah Pelajaran Bahwa Tidak Diperbolehkannya Seorang Muslim Untuk Mendatangi Dukun Tidak Diperbolehkannya Seorang Muslim Mendatangi Dukun Kemudian Yang Kedua Bahwa Perkataan Dukun Itu Tidak Semuanya Benar Perkataan Dukun Tidak Semuanya Benar Yang Ketiga Perdukunan Sudah Ada Sejak Jaman Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Buktinya Ada Orang-orang Bertanya Tentang Dukun Jadi Perdukunan Sudah Ada Sejak Jamannya Nabi Kita Orang Pergi Kedukun Orang Pergi Kepala Normal Itu Sudah Ada Sejak Jaman Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Keempat Para Dukun Mereka Mendapatkan Berita Dari Syaitan Yang Berhasil Mencuri Berita Dari Langit Jadi Dukun Mendapatkan Berita Berita Itu Dari Syaitan Yang Mencuri Berita Dari Langit Jadi Mereka Setiap Dukun Pasti Bekerja Sama Mencuri Berita Kalau Ada Yang Mengatakan Dia Mengetahui Hal Yang Goib Terus Kita Bilang Berarti Bapak Kerjasama Sama Syaitan Dia Mengatakan Enggak Kok Saya Enggak Kerjasama Sama Syaitan Maka Itu Perlu Disangsikan Perkataannya Kenapa Dari Mana Dia Mengetahui Sesuatu Yang Goib Kalau Bukan Dari Syaitan Subhanallah Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Menyampaikan Sesuatu Datang Dari Wahyu Dan Sekarang Wahyu Sudah Terputus Tidak Ada Lagi Wahyu Maka Kalau Ada Orang Mengaku Dia Mengetahui Hal Yang Goib Maka Pasti Dia Bekerjasama Dengan Syaitan Dan Jangan Pernah Kita Percayai Orang Orang Yang Mengaku Dia Mengetahui Hal Yang Goib Di Masa Yang Datang Subhanallah Termasuk Mohon maaf Alhamdulillah Berikan Ingatan Termasuk Mendatangi Pawang Hujan Itu Juga Tidak Boleh Mendatangi Pawang Hujan Itu Tidak Boleh Dan Di Masyarakat Kita Masih Kental Kalau Mau Hajatan Datang Dulu Ke Pawang Hujan Kalau Mau Mengadakan Sebuah Perlombaan Apalagi Skala Internasional Mendatangkan Pawang Hujan Sampai Yang Namanya Pawang Hujan Berlevel Level Ada Level A Level B Level C Semakin Tinggi Levelnya Bayarannya Semakin Tinggi Subhanallah Dan Terkadang Dukun Dukun Di tempat Kita Dikasih Tempat Untuk Berbicara Sehingga Banyak Orang Orang Awam Yang Akhirnya Terperdaya Dengan Dukun Dukun Apapun Kondisi Dukun Walaupun Dukun Tapi Teman Jangan Kita Menggambarkan Dukun Yang Serem Yang Pakaiannya Pake Baju Baju Yang Jawa Bukan Sekarang Ada Dukun Dukun Modern Dia Mengaku Bukan Dukun Lagi Dia Mengakunya Apa Sekarang Yang Suka Podcast Paranormal Mereka Mengaku Paranormal Mereka Mengakunya Paranormal Sudah Bukan Dukun Dan Itu Dikasih Panggung Subhanallah Di Televisi Untuk Bisa Menyebarkan Apa Yang Mereka Jadikan Sebuah Keyakinan Maka Kita Sebagai Orang Orang Beriman Dan Juga Kita Sebagai Orang Tua Dalam Mewanti Wanti Anak Kita Untuk Tidak Menonton Tontonan Tontonan Yang Demikian Baik Kemudian Hadis Yang Selanjutnya Adalah Hadis Ke 883 Disebutkan Dari Anas Ibn Malik Anas Ibn Malik Berarti Putranya Umu Sulaim Apa Yang Disebutkan Oleh Anas Ibn Malik Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Masih Ratin Fahad Al-Hadi Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Berjalan Dalam Suatu Perjalanan Bersama Sejumlah Istri Beliau Masya Allah Jadi Rasulullah Sallallahu Sallam Punya Isinya Lebih Dari Satu Lebih Dari Empat Dan Mohon Diperhatikan Kaidah Yang Boleh Memiliki Istri Lebih Dari Empat Hanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Lain Tidak Boleh Kalau Ada Orang Sekarang Ngaku Mohon Maaf Ya Orang Pintar Di Kampung Tersebut Dia Mengatakan Saya Mau Menikahi Perempuan Lebih Dari Empat Enam Tujuh Lapan Maka Ini Tidak Diperbolehkan Di Dalam Agama Kita Dan Kita Pernah Dengar Ada Orang Yang Dia Menikahi Para Perempuan Lebih Dari Empat Padahal Menikahi Perempuan Lebih Dari Empat Itu Adalah Kehususan Yang Hanya Diperbolehkan Oleh Nabi Kita Muhammad Khusus Hanya Untuk Rasulullah S.A.W Contoh Lain Adalah Rasulullah S.A.W Beliau Boleh Meletakkan Pelepah Kurma Yang Masih Basah Di Atas Kuburan Dan Itu Meringankan Adab Orang Yang Disiksa Dalam Kubur Dan Ini Kehususan Bagi Beliau Orang Zaman Sekarang Ada Yang Niru Ambil Pelepah Pohon Kelapa Diletakkan Di Atas Kubur Mereka Mempercayai Padahal Itu Kehususan Nabi Kita Muhammad S.A.W Jadi Mungkin Dia Pernah Membaca Hadis Bahwa Rasulullah S.A.W Meletakkan Pelepah Kurma Yang Masih Basah Itu Nah Mereka Ikut-ikutan Padahal Itu Jelas Kehususan Bagi Nabi Kita Muhammad S.A.W Termasuk Menikahi Wanita Berapa Isi Rasulullah S.A.W Sebelas Sebelas Yang Menjadi Kesepakatan Satu Yang Menjadi Perdebatan Yaitu Maria Al-Kipti Apakah Itu Isi Rasulullah S.A.W Atau Masih Budak Rasulullah S.A.W Beliau Berjalan Dengan Beberapa Istri Beliau Dan Ketika Kita Mengetahui Bahwa Disini Berjalan Bersama Istri Rasulullah S.A.W Beberapa Maka Tidak Disebutkan Siapannya Kita Mempercayai Berarti Ada Sebuah Kejadian Rasulullah S.A.W Pernah Berjalan Dengan Beberapa Istrinya Ini Menunjukkan Bahwa Dulu Istri Rasulullah S.A.W Juga Pernah Diajak Berjalan Bersama Rasulullah S.A.W Ada Nanti Kisah Lain Teman Teman Dimana Kalau Rasulullah S.A.W Ingin Berpergian Maka Adanya Undian Di undi Siapa Yang Ikut Itu Kan Ada Dalam Riwayat Lain Tapi Dalam Riwayat Ini Bahwa Rasulullah S.A.W Pernah Melakukan Sebuah Perjalanan Lalu Kemudian Fakalan Nabi S.A.W Urfuq Iya Anjashah Waihaqa Bilqawarir Di dalam Perjalanan Itu Ada Seorang Laki-laki Namanya Anjashah Anjashah Ini Laki-laki Dari Habashah Nama Laki-laki Yang Bertugas Dulu Menggiring Unta Namanya Anjashah Anjashah Ini Adalah Nama Laki-laki Bukan Nama Perempuan Walaupun Itu Ada Tamarbutonya Seperti Maisaroh Maisarot Maisaroh Itu kan Ada Tamarbutonya Itu Nama Laki-laki Di Indonesia Maisaroh Nama Perempuan Ya Ya kan Mbak Maisaroh Ada Nggak Mas Maisaroh Nggak ada Padahal Maisaroh Itu Nama Laki-laki Aslinya Walaupun Itu Ada Tamarbutonya Hamzah Hamzatun Hamzah Itu Ada Tamarbutonya Belakangnya Tapi Itu Nama Laki-laki Jadi Hati-hati Ketika Memberikan Nama Juga Kita Harus Lihat-lihat Anjashah Ini Nama Laki-laki Bukan Nama Perempuan Baik Apa Kata Rasulullah Sallam Waihaka Waihaka Ini Kata Para Ulama Ini Menunjukkan Sebuah Celaan Waihaka Tercelalah Tercelalah Engkau Wahai Anjashah Atau Ada Juga Yang Menyebutkan Waihak Kalau Disini Berhati-hatilah Wallahu Ta'ala Waihak Berhati-hatilah Berarti Ada Kata Yang Mengartikan Berhati-hatilah Bil Qawarir Siapa Yang dimaksud Qawarir Ini Adalah Perumpamaan Yang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Umpamakan Untuk Para Wanita Al Qawarir Gelas-gelas Kaca Itu Adalah Perumpamaan Yang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sematkan Untuk Kaum Wanita Maksudnya Apa Kata Rasulullah Sallallahu Berbuat Lembutlah Kepada Para Wanita Ya Subhanallah Dan Ini Pesan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Teman-teman Yang Punya Anak Laki-laki Yang Sudah Mulai Bujang Yang Sudah Siap Mau Menikah Hendak Kita Sebagai Seorang Ibu Memberikan Nasihat Ini Kepada Anak Laki-laki Kita Wahai Anak Laki-lakiku Ketika Engkau Punya Istri Berlemah Lembutlah Kepada Istrimu Ketika Engkau Punya Kakak Perempuan Punya Adik Perempuan Maka Berlemah Lembutlah Kepada Adik Kakak Yang Perempuan Kenapa Karena Perempuan Itu Ibaratnya Adalah Gelas-gelas Kaca Gelas-gelas Kaca Itu Rapuh Ibu-ibu Sekalinya Jatuh Gelas Kira-kira Bisa Utuh Nggak bisa Walaupun Ada Lem yang Bisa Merekatkan Tapi Ada Bekasnya Sama Seorang Laki-laki Hendaklah Dia Berkata-kata Itu Dengan Kata-kata Yang Halus Jangan Kata Rasul Sallam Jangan Berkata Yang Kasar Kepada Kaum Wanita Jangan Berbuat Kasar Kepada Kaum Wanita Karena Perempuan Itu Kalau Sekalinya Sudah 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 Nggak Mood Rumah Itu Semuanya Kacau Balau Ibu Harus Dijaga Perasaannya Wanita Harus Dijaga Perasaannya Kenapa Karena Kalau Istri Ini Dia Sudah Terlukai Hatinya Maka Bisa Jadi Satu rumah Nggak Makan Kenapa Karena Dia Sudah Nggak Mood Masak Jadi Ini Penting Kata Suami Tadi Saya Ngobrol Di Mobil Kata Suami Ini Harusnya Kajian Ini Ada Bapak Bapaknya Nanti Yang Menyampaikan Saya Maksudnya Disampaikan Kepada Para Bapak Bapak Bahwa Hati-hatilah Terhadap Kau Wanita Saya Katakan Bahwa Kita Pun Yang Punya Anak Laki-laki Berkata Begitu Kalau Ibu Jangan Kasar Kalau Kakak Kamu Yang Perempuan Jangan Kasar Karena Ibu-ibu Subhanallah Anak-anak Yang Saat Ini Dia Kasar Kepada Keluarganya Nanti Menjadi Kebiasaan Kalau Kita Pengen Anak-anak Kita Berlemah Lembut Kepada Istrinya Kelak Maka Kita Sebagai Orang Tuanya Pun Mendidik Mereka Dengan Kelemah Lembutan Tegas Bukan Berarti Keras Beda Antara Tegas Dan Keras Walaupun Laki-laki Tapi Dia Tidak Mulai Dikeras Tegas Iya Keras Enggak Kenapa Karena Kalau Kita Mendidik Anak-anak Kita Dengan Kekerasan Lambat Laun Mereka Akan Kasar Lambat Laun Mereka Sudah Tidak Lagi Ada Rasa Kasih Sayang Baik Kepada Ibunya Maupun Kepada Istrinya Nanti Dan Saya Pernah Menjumpai Seseorang Yang Cerita Kepada Saya Bahwa Suaminya Itu Sangat Senang Menampar Istrinya Kalau Bicara Mohon Maaf Hewan-hewan Yang ada Di kebun Binatang Itu Terucap Oleh Suaminya Setelah Istrinya Tersebut Mengobrol Berbincang Dengan Suaminya Ternyata Suaminya Ini Sadar Ketika Mengucapkan Perkataan Yang Tidak Baik Kepada Istrinya Atau Telah Mohon Maaf Memukul Istrinya Dia Sadar Namun Kata Beliau Ini Terjadi Karena Memang Dulu Beliau Diperlakukan Demikian Oleh Orang Tuanya Jadi Beliau Punya Orang Tua Yang Sangat Kasar Orang Tua Yang Lambat Laun Dia Pun Demikian Dalam Sikap Alhamdulillah Datang Pertolongan Allah Wanita Ini Berusaha Untuk Memaafkan Suaminya Berkata Kata Yang Lembut Mendoakan Suaminya Dan Dia Meminta Kepada Allah Agar Mendelet Memori Yang Pernah Masuk Dalam Diri Suami Beliau Dan Alhamdulillah Masya Allah Kata Wanita Ini Alhamdulillah Suamiku Sekarang Sudah Menjadi Lebih Baik Daripada Dulu Jadi Bagi Teman Teman Yang Mungkin Saat Ini Diuji Oleh Suami Yang Mohon Maaf Masih Kasar Suami Yang Belum Bisa Lembut Berdo'ala Kepada Allah Minta Sama Allah Allah Yang Maha Membolak Balikan Hati Suami Kita Kemudian Ajaklah Suami Kita Berbincang Bisa Jadi Apa Yang Beliau Katakan Apa Yang Beliau Perbuat Itu Ternyata Dampak Dari Pendidikan Orang Tuanya Beliau Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Kita Memaafkan Dan Kita Bersama Sama Menolong Suami Suami Yang Demikian Karena Biasanya Para Suami Yang Demikian Dia Sadar Sadar Apalagi Suaminya Sudah Mengaji Dan Itu Kadang Spontanitas Dan Ini Hati-hati Teman-teman Banyak Kalau Disebutkan Kan Ada Kayak KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga Maka Itu Juga Perlu Diselidiki Kenapa Laki-laki Ini Berbuat Demikian Ditanya Diajak Ngobrol Kenapa Kekada Anak Istri Selalu Demikian Diajak Ngobrol Barangkali Kasusnya Sama Karena Ternyata Didikan Orang Tuanya Yang Demikian Ya Subhanallah Baik Jadi Nasihat Rasulullah Sallallahu Kepada Anjasa Jangan Terlalu Kasar Dalam Mendorong Ontah Ontah Istri Rasulullah Sallallahu Yang Sedang Dinaiki Oleh Mereka Berlema Lembutlah Kepada Para Wanita Berkasih Sayanglah Kepada Para Wanita Karena Mereka Itu Ibaratnya Adalah Gelas Gelas Kaca Ya Subhanallah Baik Teman-teman Tolong Habis Kajian Ini Jangan Langsung Menemui Suaminya Dan Mengatakan Tadi Saya Dengar Di Kajian Bahwa Kita Itu Gelas Gelas Kaca Ini Hanyalah Sebuah Pesan Dari Nabi Kita Muhammad Dan Saya Berdoa Di Kesempatan Yang Berbahagia Ini Semoga Allah Menjadikan Setiap Suami Dari Orang-orang Yang Beriman Dari Kalangan Kaum Musimah Semoga Allah Jadikan Suami-suami Yang Salih Suami-suami Yang Sayang Kepada Keluarganya Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Saja Beliau Adalah Orang Yang Terbaik Di Dalam Keluarga Beliau Terutama Kepada Istri-istri Beliau Baik Kemudian Hadis Yang Selanjutnya Ini Oh Ya Maaf Teman-teman Ada Riwayat Lain Saya Bacakan Riwayat Lain Yang Hampir Mirip Tapi Beda Redaksi Ada Riwayat Lain Itu Menyebutkan Wai Hakaya Anjashah Ruwaydaka Rasulkan Bil Kawarir Sama Hampir Sama Jadi Maksudnya Wahai Anjashah Berhati-hatilah Terhadap Kaum Wanita Karena Ibaratnya Wanita Itu Seperti Gelas-gelas Kaca Ya Dan Bagi Kita Sebagai Seorang Ibu Mampu Mendidik Anak-anak Perempuan Kita Dengan Kelemah Lembutan Karena Fitrahnya Wanita Itu Lemah Lembut Fitrahnya Wanita Itu Berlemah Lembut Baik Hadis Yang Selanjutnya Ini Masih Berkenaan Dengan Ucapan Hadis Ke 884 Disebutkan Subhanallah Lihat teman-teman Apa yang disebutkan oleh Umar Beliau Mengatakan Apa Hasab Dan ini Statusnya Mawkuf Bukan Marfuh Kalau Marfuh Itu Adalah Hadis Yang Ucapan Rasulullah Sallallahu Sallam Mawkuf Itu Adalah Perkataan Para Sahabat Ridwan Allah Disebutkan Sudah Cukup Seseorang Itu Dianggap Berbohong Jika Dia Menceritakan Semua Yang Didengarnya Jadi Kita Tidak Boleh Menceritakan Semua Yang Didengar Cukup Kita Memilah Dan Memilih Apa Yang Perlu Kita Ucapkan Karena Ketika Kita Mendengar Setiap Berita Belum Tentu Berita Itu Benar Belum Tentu Yang Kita Dengar Itu Beritanya Valid Belum Tentu Yang Kita Dengar Itu Beritanya Sahih Maka Kalau Kita Mendengar Sebuah Berita Kita Pilah Dan Pilih Dulu Beritanya Benar Atau Tidak Termasuk Di Antara Yang Harus Kita Berhati Hati Adalah Broadcast Ya Zaman Sekarang Broadcast Yang Mana Kadang Kita Latah Ikut Menyebarkan Broadcast Tersebut Padahal Broadcast Itu Belum Tentu Yang Ada Di Dalamnya Itu Benar Hadisnya Belum Tentu Yang Ada Di Dalamnya Itu Berita Yang Benar Valid Jadi Tahanlah Jari Jemari Kita Sebelum Kita Menyebarkan Berita Berita Yang Kita Lihat Dari HP Kita Masing-masing Karena Setiap Jari Jemari Ini Akan Menjadi Saksi Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Ada Keraguan Di Dalamnya Lebih Baik Kita Tahan Dulu Nanti Sebentar Sampai Berita Ini Valid Kalau Oke Boleh Kita Sebar Kalau Tidak Kita Tahan Subhanallah Dan Ini Ujian Teman-teman Ujian Kita Hari Ini Adalah Menahan Jari Jemari Kita Menahan Lisan Lisan Kita Untuk Tidak Ikut Menyebarkan Berita Berita Dusta Untuk Tidak Menyebarkan Fitnah Fitnah Yang Ada Kalau Memang Itu Beritanya Valid Kalau Memang Itu Beritanya Sahih Maka Pikirkan Kembali Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Kalau Kita Menyebarkan Berita Tersebut Subhanallah Kehati-hatian Diperlukan Di zaman Yang Penuh Dengan Fitnah Baik Itu Fitnah Syahwat Maupun Subhat Yang Menyambar Masuk Juga Kepada Anak-anak Kita Anak-anak Kita Terutama Anak-anak Muda Hendaklah Tidak Tidak Terlalu Cepat Menyebarkan Berita Karena Bisa Jadi Berita Yang Dia Dapatkan Itu Belum Tentu Benar Baik Kemudian Disini Akhwat Ada Tidak Diperbolehkannya Menyebarkan Rahasia Nah Ini penting Juga Nanti Sampai Disini Insyaallah Selesai Satu Lagi Kalau Kita Dipercaya Oleh orang Kemudian Orang tersebut Memberikan Amanah Untuk kita Tidak Menyebarkan Maka Hendaklah Kita Tidak Menyebarkan Berita Tersebut Dan Ini Penting Pesan Ini Saya Sampaikan Terutama Kepada Kaum Wanita Karena Banyak Diantara Kaum Wanita Mohon Maaf Yang Lisannya Belum Bisa Menjaganya Dengan Baik Yang Mana Banyak Diantara Kita Kita Dirahasiakan Oleh Seseorang Kita Katakan Kepada Kawan Kita Tolong Jangan Dikasih Tahu Siapa Siapa Ini Rahasia Teman Kita Berkata Juga Kepada Temannya Tolong Jangan Dikasih Tahu Siapa Siapa Ini Beritanya Baru Haja Anget Baru Tadi Malam Kejadian Tolong Jangan Jangan Dikasih Tahu Siapa Siapa Ini Rahasia Dari Satu Mulut Kemulut Lainnya Akhirnya Beritanya Tersebar Wallahu ta'ala Alam Dari Mana Yang Jelas Berarti Ini Termasuk Menyebarkan Rahasia Padahal Rahasia Itu Hendak Harus Bisa Kita Jaga Dan Tidak Kita Sebarkan Baik Kita Lanjut Satu Lagi Teman Teman Dari Buku Hitam Saya Bacakan Hadis Masya Allah Ternyata Sebelum Menyebarkan Rahasia Ini Ada Ini Dulu Ada Nasihat Dulu Apa Kata Amru Bin As Amru Bin As Teman Teman Adalah Sahabat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Beliau Saya Itu Heran Terhadap Orang Yang Lari Dari Takdir Subhanallah Padahal Takdir Itu Pasti Menemuinya Maksudnya Disini Adalah Takdir Kematian Yang Akan Datang Jadi Maksudnya Kata Di dalam Kitab Saya Baca Di Syarah Sahih Bukhari Itu Yang Dimaksud Dengan Lari Dari Takdir Lari Dari Kematian Padahal Kematian Pasti Akan Mendatanginya Kapanpun Dan Dimanapun Bahkan Kalaulah Kematian Seseorang Berada Di Kota Madinah Allah Hantarkan Orang Itu Kematian Kalaulah Kematian Dia Di atas Gunung Maka Allah Hantarkan Dia Ke atas Gunung Dulu Dan Kematian Itu Masih Akan Datang Tapi Kita Tidak Tahu Dimana Dan Kapan Kita Tidak Tahu Takdir Allah Subhanahu Wa ta'ala Semuanya Akan Terjadi Terutama Kematian Ini Dan Tidak Ada Satupun Yang Bisa Lari Dari Kematian Semua Akan Menjumpainya Dan Kita Hanya Bisa Ikhtiar Berdoa Kepada Semoga Ketika Nanti Ajal Mendatang Kita Dalam Keadaan Yang Terbaik Amin Allahumma Amin Dan Apa Yang Bisa Kita Ikhtiarkan Teman Teman Untuk Menyambut Husnul Khatima Yang Bisa Kita Ikhtiarkan Adalah Membiasakan Perbuatan Perbuatan Baik Di Dalam Kehidupan Kita Karena Setiap Kita Akan Diwafatkan Dengan Kebiasaan Kebiasaan Ya Kalau Teman Teman Hari Ini Membiasakan Bertolab Semoga Ketika Nanti Kita Diwafatkan Allah Kita Sedang Dalam Keadaan Bertolab Kalaulah Kita Hobi Untuk Salat Cinta Dengan Salat Membiasakan Hidup Kita Dengan Salat Semoga Ketika Kita Meninggal Dunia Nanti Kita Sedang Dalam Keadaan Sujud Ya Amin Allahumma Amin Baik Kemudian Disini Apa Kata Amru Bin As Ini Bukan Hadis Tapi Perkatanya Amru Bin As Kata Beliau Subhanallah Kata Beliau Dan Aku Heran Kepada Orang Yang Dia Tidak Menerima Takdir Pada Takdir Pasti Menemuinya Dan Juga Orang Yang Melihat Kotoran Kecil Di Hadapan Saudaranya Itu Menjadi Besar Padahal Maksudnya Dia Kotoran Yang Ada Di Matanya Itu Lebih Besar Padahal Ada Batang Kurma Yang Berada Di Depan Matanya Jadi Orang Yang Suka Mencari Aib Orang Lain Apa Kalau Pribahasa Indonesia Masih Ada Nggak Saya Lupa Pribahasa Apa Gajah Semut Di Seberang Lautan Tampak Gajah Di Pelupuk Mata Tidak Terlihat Emang Ada Gajah Itu Pribahasa Maksudnya Kesalahan Orang Lain Tampak Besar Kesalahan Kita Sedikit Gak Kelihatan Begitu Baiklah Jadi Itu Pribahasa Ternyata Ada Dalam Hadis Ada Dalam Perkataan Amru Bin As Yang Kedua Pesannya Amru Bin As Bukan Perkataan Rasulullah Apa Kata Amru Bin As Hendak Kita Mengevaluasi Diri Kita Masing-masing Mencari Kesalahan Pada Diri Kita Sebelum Kita Mencari Aib Orang Lain Sebelum Kita Mencari Kesalahan Orang Lain Karena Tentunya Kesalahan Kita Jauh Lebih Banyak Daripada Kesalahan Orang Lain Subhanallah Banyak 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 Yang hobinya Suka Nyari Kesalahan Orang Lain Banyak Terutama Wanita Wanita Yang Tidak Ada Kerjaan Sekarang Itu Banyak Juga Di Saat Hawa Panas Masya Allah Yang Kita Rasakan Ini Saya Melihat Ibu Ibu Itu Kalau Di Tempat Kami Tinggal Itu Kemarin Sore Alhamdulillah Wasyukur Allah Berikan Kesempatan Saya Untuk Menemani Ibu Ibu Di Kampung Ketika Pulang Dari Tempat Salah Satu Jamaah Kajian Yang Ada Ibu Ibu Di Situ Kumpul Saya Melihat Beberapa Ibu Ibu Sudah Mulai Duduk Di Depan Rumah Tiga Empat Apa Biasanya Mereka Nunggu Nunggu Dan Itu Bukan Tradisi Kita Teman Teman Karena Kalau Kita Terbiasa Nunggu Kita Terbiasa Bermain Ketetangga Dengan Niatan Untuk Ngobrol Kesana Kemari Maka Semakin Banyak Aib Orang Lain Yang Kita Ketahui Jadi Kenapa Allah Itu Memerintahkan Kita Para Wanita Untuk Banyak Tinggal Di Rumah Agar Kita Bisa Mengevaluasi Diri Kita Coba Semakin Semakin Banyak Bergaul Semakin Kita Banyak Ngobrol Dengan Orang Yang Awalnya Kita Tidak Tau Aib Akhirnya Kita Tau Dan Imam Ibn Al-Qayyim Beliau Pernah Berpesan Di Antara Me-time Kita Seorang Muslim Di Antaranya Menyendiri Menyendiri Bukan Mager Tapi Banyak Beristighfar Banyak Mengingat Kematian Banyak Mengingat Kesalahan Diri Kita Dan Bagian Dari Mematikan Hati Itu Diantaranya Adalah Dengan Banyak Bergaul Ya Subhanallah Dengan Banyak Bergaul Akhirnya Kita Banyak Bicara Akhirnya Kita Banyak Mengetahui Aib Aib Orang Lain Yang Awalnya Kita Tidak Mengetahui Subhanallah Baik Kemudian Yang Ketiga Apa Kata Amru Bin As Kata Beliau Kata Amru Bin As Kata Beliau Dan Saya Tidak Memberitahukan Rahasiaku Kepada Seseorang Sehingga Saya Mencelanya Karena Telah Menyebarkannya Bagaimana Bisa Saya Mencelanya Sedangkan Saya Telah Mendekatkan Rahasiak Kepadanya Dengan Jarak Satu Depa Maksudnya Amru Bin Asni Termasuk Orang Yang Kalau Mau Merahasiakan Sesuatu Itu Cari Cari Teman Yang Beliau Rasa Teman Itu Dinilai Cukup Baik Oleh Beliau Jadi Kalau Kita Mau Merahasiakan Sesuatu Bukan Kepada Semua Orang Tapi Kita Pilih Siapa Di Antara Kawan Kita Yang Bisa Dipercaya Siapa Di Antaranya Teman Teman Suami Kita Apalagi Kalau Laki Laki Biasanya Dia Jarang Jarang Ngobrolin Ke Orang Lain Teman Teman Subhanallah Tidak Semua Hamba Allah Diberikan Sifat Amanah Tidak Semuanya Maka Kalau Teman Teman Punya Seorang Kawan Yang Mana Kawan Itu Subhanallah Amanah Sekali Pegang Rat-rat Kawan Tersebut Karena Itu Rizki Dari Allah Rizki Dari Allah Percayalah Ketika Kita Melepas Kawan Kita Yang Saliha Itu Maka Kita Sedang Melepas Kebaikan Yang Ada Di Dalam Mutiara Mutiara Hikmah Hikmah Menyikap Hikmah Di Balik Sunnah T Video Sali